Hadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD dan DPJ KAI se-Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menyampaikan apresiasi dan berharap agar seluruh pengurus baru bekerja sama dan bersinergi menyusun dan melaksanakan program kerja yang terbaik bagi KAI, sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan dan kemajuan Provinsi Jambi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menghadiri langsung pelantikan pengurus DPD KAI Provinsi Jambi dan pengukuhan pengurus DPDJ KAI Kabupaten Kota Masa Bakti 2023-2027 yang berlangsung di Gedung Mahligai 9 Jambi, Sabtu 18 Februari. Pelantikan yang mengusung tema terwujudnya KAI sebagai organisasi advokat independen, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bebas, jujur, dan adil ini turut dihadiri Ketua Dewan Penasehat. Presiden dan Sekretaris DPD KAI beserta tamu undangan lainnya. Sekretaris Sudirman dalam sambutannya mengucapkan selamat dan mengapresiasi seluruh pengurus yang dilantik dan berpesan agar para advokat ini menjadi bagian penting dalam membantu tegaknya keadilan di Provinsi Jambi, termasuk usaha memperdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak asasi mereka di depan hukum. Selamat bekerja undang-undang bisa menjalankan amanah dengan baik dalam rangka ikut bersama-sama menegakkan hukum di Provinsi Jambi. Kami juga mengapresiasi atas kedatangan dari advokat-advokat senior, termasuk juga presidennya, Dewan Kehormatan, KAI penasehatnya hadir semua di sini. Ini suatu kehormatan bagi KAI Provinsi Jambi, termasuk juga bagi Pemda Provinsi Jambi, karena tokoh-tokoh senior ini sudah malang melintang di dalam ikut menegakkan hukum. Sementara itu, Ketua DPDKI Provinsi Jambi, April Zul Ihsan Hasibuan, usai kegiatan mengatakan, dengan resminya pelantikan pengurus baru, pihaknya akan menyusun beberapa program kerja dan akan membuat pelatihan dan pendidikan bagi advokat-advokat muda yang ada di Provinsi Jambi agar dapat lebih terarah. Dalam waktu dekat, mungkin kita berjana juga nih, akan mengadakan juga mungkin pendidikan, pendidikan advokat, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang jelas. Kami di DPD Jambi akan berusaha menjaga marwahnya advokat, dengan memberi pisingan kepada bang-bang. Rian Cenceng, Cek TV, melaporkan.